Halo, jumpa lagi dengan saya Saya membuat resep baru Yang namanya Dawat Ubi Jalar Rasanya enak dan segar Inilah bahan-bahannya 8 8 biji Ubi Jalar 1 butir santan kelapa 250 tepung maizena Gula Gula pasir Secukupnya 2 batang jahe Baram secukupnya Gula merah 3 butir Langkah pertama Kukus Ubi Jalar Nyalakan Apinya Kukus Ubi Jalar Kukus Ubi Jalar Sampai matang Tunggu setengah jam Setelah setengah jam Sudah matang Angkat Ubi Kita pulak Haluskan Ubi Dihaluskan 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 Ditumbuk Sampai halus Dihaluskan Dihaluskan Sampai halus Dihaluskan Dihaluskan Masukkan tepung Maizena Dihaluskan Dihaluskan Di Uleni Sampai halus Sampai talis Terima kasih. Tunggu air hingga mendidih. Kita masukkan gula merah, garam, jahe. Sampai hingga. Kita lihat, ini yang dilebus sudah mendidih. Masukkan apa itu yang dipengokat dulu, gulat. Masukkan jahannya. Sampai nanti, kalau belum matang, dia turun ke bawah. Kalau sudah matang, kemumpul ke atas. Lampu. Tunggu sampai mendidih. Ini sudah, yang dimasak sudah ke atas semua. Tinggal tunggu mendidih. Ini kalau sudah ke atas semua, tandanya sudah matang. Masukkan santan. Tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, tandanya sudah siap dimakan. Tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, sudah jadi. Tandanya sudah siap diangkat. Sudah jadi. Siap disajikan. Inilah resep yang tadi saya buat. Jangan lupa subscribe-nya. Dan jangan lupa video-video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.